Nih, ini jadi kunci penting bagaimana misalnya bisa mendeliver low price Dengan membangun keunggulan dalam supply chance management Hingga hal ini sangat sulit diikuti oleh kompetitor Halo guys, balik lagi di Kupas Kupas Tuntas Halo mas Ada kopi nih hari ini Ada kopi dong, sponsor Sponsor ya? Mana nih? Sponsor apa namanya? Gak boleh dilihat nih? Gak boleh dilihat Ya bukan sponsor berarti Saya yang sponsor Oh link, ngobelin gue Thank you ya bar Sama-sama mas Kenapa? Ada apa nih kopi-kopi ini? Gak nih, takutnya ngantuk pas podcast ya kan? Masa sediain kopi gitu Kameramen juga dapet ya kan? Dapet ya Operator gak dapet operator? Operator, pasannya tadi? Ada di bawah Ada di bawah Oke, bahas kopi kita hari ini? Enggak dong Kirain lu ada kopi ini mau bahas kopi? Oh iya, kan sekarang udah tahun baru ya Mau ngucapin selama tahun baru Buat penonton setiap kupas Oke, selama tahun baru semuanya Doa lu dong? Buat mereka apa? Doanya semoga kalian yang nonton podcast ini Semakin jaya, sukses, dan sehat selalu Ah standar Standar Apa? Mau bahas yang itu mas? Apa? Yang lagi viral sekarang Ini Fajar Beda di Fajar Setboy Kan ini lagi viral? Iya sih Jadi, Pak Bos Saudara Yang melintang siapa? Bapaknya bener Pak Pandu Kok gue? Ini bahas apa yang lagi viral? Agak kepotong ya tadi Iya, gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Melokin aja Gimana? Saya mau bahas itu mas Apa? Itu tuh Misu Misu Misue dibacanya Misue apa? Misue 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 Nanti dia ngomonginan sama yang punya Oh iya Misue Misue Itu jajanan Apa minuman itu? Minum Ice cream mas Oh ice cream Tapi dia ada minuman yang lain juga Ada Tapi awalnya ice cream Awalnya ice cream Gak bukan awalnya Maksudnya menunya ada ice cream Oh ada ice cream Iya Apa yang boleh dibahas dari dia? Iya sekarang kan Lagi rame banget nih Maksudnya Si Misue ini Maksudnya Kita tuh disebutnya Kayak Dijajah sama Misue Jadi kita Tiga kali dijajah Sama Belanda Jepang Jepang Sama Misue Iya Sampai misu itu gitu Katanya itu ijin Katanya itu ijin gitu Di tempat lu ada misue? Ada Ada Di deket rumah kayaknya Pernah jajan gak? Pernah sih Oh pernah Enak minumannya? Enak Oh oke Gue jarang beli sih yang kayak gitu-gitu Anak paling Anak juga Kan es ya Jadi gak terlalu Ini juga gitu Es creamnya kayaknya pernah nyoba deh dia Iya Tapi Kalau anak mau beli bilangnya Jangan terbatuk Iya bener Tapi iya bener Itu valid kok Biar duit bakal keluar Ada yang bilang Kalau ada Jangan ada ruko kosong Iya Saya punya videonya nih mas Kalau ada ruko kosong Nanti diiniin misue Iya Ini ruko kosong Videonya nih mas Betul Kabarnya ruko kosong di Indonesia Sekarang dijajah misue Oh iya Cara bacanya Misue Bukan mixue Mixu Atau apalah Ingat ya Misue Misue sekarang disebut Malaika pencabut ruko kosong Karena dimanapun ada ruko kosong Pasti diambil alis sama misue Awal mula bisnisnya Dengan meminjam uang neneknya Sebesar 4.000 yuan Atau 7 jutaan Chang Hong Chao Mendirikan misue Pada tahun 1997 Setelah tamat kuliah Chang pulang ke Cheng Chow Dan mulai membuka Gerai kecil Bermodal minim Dan mesin esterot Yang ia rakyat sendiri Ia bisa menghasilkan 200 ribu per hari Selain esterot Juga ada smoothies Dan es krim Namun Toko pertamanya gagal Karena produknya terpengar musim Karena saat musim dingin Orang tidak akan membeli es krim Tahun 1999 Chang membuka toko kedua Dan mengganti namanya Menjadi Yang artinya kasil es Yang dibangun dengan salju yang manis Tahun 2006 Es kong mulai bermunculan di Cheng Chow Chang menciptakan formula es krim Yang lebih murah dari toko lain Saat toko lain jual 20 ribuan Dia menjual 5 ribuan aja Tahun 2007 Misue membuka banyak cabang Di provinsi Henan Tahun 2008 Jumlah gerainnya mencapai 180 Sekarang di Indonesia Sudah ada lebih dari 300 cabang misue Dan di Asia Lebih dari 20 ribu cabang Maskot misue yang lucu ini Namanya Snow King Berupa manusia salju Dengan makota Juba merah Dan tongkat es Kalau di daerah kalian Banyak ya Banyak ya 300 cabang di Indonesia 20 ribu di Asia Wow Keren keren Tepatnya 360 ya Kalau gak salah ya Apanya Cabangnya 360 itu Itu banyak banget sih Ini kayak dulu ini ya Kayak haus Dulu tuh kayak sempet ramai juga Ya haus Estee Ya estee gitu Cuman kalau ini Kalau itu kan haus itu dari Indonesia ya Bener Yang punya juga orang Indonesia Cuman kalau ini dari Dari Cina Dari Cina Siapa namanya tadi Susah Susah Jang Hong Chow Oh Jang Hong Chow Oh iya 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 Wajing Chow mas Hah Wajing Chow Yang saya coba ya Gue gak tau Nyebutinnya gimana Semoga bener sih Gimana sih Jang Jang Hong Chow Ya dia lah Iya udah intinya itu Ya dia si dia lah ya Pokoknya Nanti ditulis aja namanya siapa Iya Nah ini dia Pertama usaha dari Ini ya Dari neneknya Eh bukan dari neneknya Dia minjem uang neneknya Buat bikin usaha ini Bener Oke Sebesar 7 juta katanya Iya 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 Ya mungkin Ini terkenalnya Baru beberapa bulan terakhir ini ya Iya Beberapa bulan akhir ini Ya mungkin 6 bulan terakhir kali ya Awal-awal mereka masuk sini gitu Karena Langsung ngerambak gitu kan Langsung banyak banget Iya Franchise juga kalau gak salah ya Makan jadi banyak ya Itu juga kan Maksudnya sekarang dinobatkan sebagai Penghuni Ruko kosong kan Oh iya Iya gak boleh Ruko kosong langsung Jadi kan banyak pemem-mem tuh Kayak misalkan Ruko kosong Rumah kosong Sampai kayak Hati kosong juga disini sih Oh gitu Disini sih Jangan lupa datang Komen-komen yang tadi Mana tau lebih lucu Dari telah makan yang tadi Tadi gak lucu ya Hah Tadi gak lucu Coba ya Coba apa Bacain dong Ada yang seru gak Nih Gue takut Eh gue takutnya Tiba-tiba masuk ke sekolah Dan ada mixway di kantin gue Bisa jadi Bisa jadi Tapi kurang lucu sih Masih lucuan saya Ada lagi Mana lagi ya Bandung katanya Lautan mixway Jadi merah sekarang Bukan lautan api Bukan lautan api lagi Di Indom musim apa tuh Di Indom musim hujan itu mixway Tapi Tetap rame Tetap rame Kalau tadi kan dia bilang Di musim dingin ya Nggak laku ya Kan disini gak Nggak sedingin itu juga Kalau lu sedujan Malah lagi yang lucu-lucu Nah gak ada Gak pernah nyobain mixway Oh nih Di tempatku ada gedung kosong Tiba-tiba di Indom musim Gedung kosong Gedung kosong Gak tuh Keren-keren Tapi lu udah beli mixway tadi ya Udah Udah nyobain ya Enak gak menurut lu Menurut saya sih enak Oh enak Iya Kadang juga Self reward saya Mixway sih Apa ya Self reward Oh gitu Self rewardnya mixway Iya Keren ini juga ya Murah ya Kadang dateng ke store Cuman mau itu doang Beli yang kon kan Oh iya 8 ribuan Itu enak itu Lebih enak Lebih enak mana sama yang McD Lebih enak mixnya sih Lebih banyak aja Lebih banyak ya Gue belum pernyataan Gue selalu kalau minuman Minuman yang terlalu manis gitu ya Kalau bukan kopi ya Kayaknya gak Gak terlalu gimana-gimana gitu Gak terlalu suka Gak terlalu penasaran gitu sih Terus apalagi nih Biasanya lu punya fakta-fakta menarik Udah mas Punya-punya Ada ya Ada dong Apa nih sekarang Fakta apa yang mau kita ungkap Dari mixnya ini Ada Kita cari dulu Oke Ya Soalnya banyak materinya mas Boleh Kita bahas satu-satu Oke Karena udah fenomenal nih Fenomenal banget Udah viral dimana-mana Misu ini Nanti gue mungkin Sepetin waktu lah Buat mencobain Beli lah apa sih ini Gak hari ini Gak hari ini lah Oh gak hari ini Sorry ya buat misu Eh gimana Ini mas Sebelum masuk ke fakta-fakta menarik ya Iya Apa dulu yang mau dibahas Ternyata ada fakta lagi Iya Iya Belum sebutin fakta Udah ada fakta lagi Oh iya Iya Jadi fakta pertama Fakta pertama dulu dong Jangan ada fakta lagi Apa Iya Ternyata Cabang pertama di Indonesia itu ada di Bandung Ternyata Oh dia di awalnya di Bandung Iya Ya 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 Untuk warga Bandung Keren Keren Letaknya di Ciamplas Di malnya berarti Ciwok kan Ciamplas Di malnya kan Di dalamnya Apa Iya di dalamnya kan Iya di dalam dong Iya Gak mungkin di luar Iya makanya Ciwok kan Iya Lu tau gak sih Ciwok dimana Gak tau Gak tau ya Tau mas tau Cuman gak pernah masuk Gak pernah masuk Gak lewatin dong Oh yaudah Kenapa takut Makanya macet deh Waktu itu Emang pasti macet Iya makanya males masuk Tapi di malnya enggak Iya cuman jalanannya Mau ke malnya tuh Macet Tapi lu lewatin malnya Lewatin tuh Ya udah sama aja kan Lu tinggal masuk ke dalam malnya Kan masuk tuh Iya cuman saya gak masuk Jadi kayak gak tau gitu Oh yaudah Ya terus Di Bandung Di Ciwok ada Itu tahun berapa Ada gak disitu tahunnya Tahun 2020 Oh udah 2 tahun yang lalu ya Cuman gak terkenal kali ya Enggak Mungkin awal-awalnya Biasa aja gitu Oke terus Apa lagi Terus Saya mau bahasin ini mas Ternyata Harga mixer itu lebih murah Dari apa? Dari yang lain Yang lain itu siapa contohnya? Computer ice cream yang lain Oh ice cream Ini Mau ice cream atau minumannya Oh gitu Jadi harganya Dia bisa jauh lebih murah Jauh lebih murah Lu tau gak renta harganya berapa? Kalau yang paling murah Yang saya tau 8 ribu sih Oh yang 8 ribu? Iya Apa itu air poti dong? Itu escone Oh escone nya 8 ribu Yang lain minum-minumannya kayak gitu? Minumannya Yang lemon itu 10 ribu Terus kalau ice cream yang di gelas itu 16 ribuan Oh gitu Ya sebenernya kalau misalkan harganya masih di bawah 20 ribu Masih oke sih Masih kejangkau Cuman porsinya lumayan banyak mas Oh porsinya banyak Ya itu mungkin yang bikin menang ya Di tempat gue tuh ada Mix you 2 Mix you way nya 2 Terus Terus Apa namanya Yang satu tuh gede banget Jadi bukan cuma 1 ruko gitu loh Jadi kayak mungkin ada 3 ruko gitu Tingkat jadinya dia Jadi rame banget disitu Jadi orang pandah kayak nongkrong disitu gitu Itu keren sih Dia udah bukan cuman kayak Biasanya kan cuman Boleh abisnya cabut kan Itu bisa nongkrong disitu Sebenernya banyak yang bisa nongkrong sih Oh iya Karena gue jarang liat aja kali ya Jarang liat aja Pas minum dulu ya bentar Oh iya ya minum dong minum Serat Serat ya Terus Apa lagi ya Ada fakta apa lagi Ada fakta Ternyata Dia franchise nya berapa duit ya Franchise nya di angka ini ya 400 juta ya Gak usah Hampir 400 juta 400 jutaan 400 jutaan Cuman gak tau ya kalau update nya sekarang Maksudnya kayak Saya kan gak mulit-mulit Sampai nanya harga franchise Cuman kalau menurut di google tuh Ada yang bilang 400 jutaan Ada yang bilang 700 jutaan 700 jutaan Mungkin beda ini kali Ada Beda regional mungkin Iya bukan regional Oh iya mungkin Paketnya kali Iya Katanya bisa Bisa Payback ya Atau misalkan bisa balik modal Di ini kali Di 1-2 tahun Udah balik modal Mungkin Ada yang ditambah mesin es krimnya Atau apanya kan Iya Katanya sih bisa gitu Terus apa lagi ya Saya punya ini nih mas Apa Yang mau dibahas lagi nih Saya nemu Satu artikel nih Kebetulan ini dari foodies Oke Jadi 12 pelajaran atau insight nih Yang bisa kita ambil dari brand misye Oke Oke Nih Saya bacanya satu-satunya mas Jadi Yang pertama tuh ada Low price And affordable Oh iya Itu harganya terjangkau Sama aja Harganya terjangkau gitu kan Iya Yang kayak kita tadi bahas tadi itu ya Jadi dia karena Murah Jadi banyak yang Banyak yang beli Banyak yang beli Dan Dan force-nya juga gede Force-nya juga gede gitu Oh iya Kayak S-Con juga Juga main-main gitu mas Lu belinya S-Con doang ya S-Con Tadi saya bawa ompreng mas Ompreng itu apa? Kota ompreng ya Kotak-kotak makan Oh boleh itu Enggak Maksudnya jangan bawa ke dalam Jadi dimana aja Jadi saya beli S-Con nih Misalkan Tiga Saya masukin ke kotak makan Oh gitu Banyak tuh jadinya Oh jadi gitu Jadi lebih enak maksudnya Iya lebih enak Oh gitu Tapi belinya tiga doang bukan satu Tiga Minimal tiga Oke Nah itu murah 8 ribu itu murah ya berarti Ini dengan es krim kayak gitu ya Murah Oh iya Sekarang Harga sebelah aja Kayak Make T 10 ribu atas 10 ribuan ya Iya 10 ribu 10 ribuan ya Oke Kayak itu berarti Harganya terjangkau sama Kalangan bawah Berarti banyak yang beli Terus Jadi trafficnya juga muter Terus Ya jadi yang didalamnya Ya maksudnya Ada aja Itu selalu rame sih Gatau kenapa itu rame banget ya Selalu rame ya Ya itu mungkin karena Itu dulu kayak haus juga sih Haus juga gitu tuh Haus malah ada yang harganya Goceng minumannya Setelah dulu Dulu banget Sekarang udah gak ada Nah sekarang udah agak sepi Nah maksudnya Takutnya trennya kayak gitu juga Ya mungkin Cuma market keberakan Setelah Ya makanya takutnya itu Terus Angka 2 nih mas Ada Kekuatan dalam rantai pasok Gimana maksudnya Leading in supply chain management Haa Maksudnya Jadi tuh Bentar saya baca tuh ya mas Haa Baca aja udah Iya Ini saya mau baca mas Kenapa ya bang Ini dia cuman Tadi mas ngomong Saya ketunda Jadi Oh iya Jadi baca aja Ini jadi Kunci penting Bagaimana Saya bisa mendiriver Love price Haa Dengan membangun Keunggulan dalam supply chain management Hingga Hal ini sangat sulit Dikuti oleh kompetitor Oke Mungkin baca bahan-bahannya Murah-murah kali ya Jadi Pertama ada bahan bakunya Murah Ya Lalu ada Negosiasinya Yang kuat Lalu fasilitas produksinya Oke Baca udah disiapin banget ya Itu kan dari luar ya Harusnya mereka Bikin bahan-bahannya Mishoynya itu Semua dari Indo juga kali ya Harus Biar dia Gula-gula 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 Oke terus Lalu ada kemampuan distribusi Oke Kualitas produknya bagus Oke Udah sih Itu Oh itu yang Apa tadi namanya Supply chains Supply chains Ya itu salah satu faktornya Iya Ada bahan bakunya murah Terus Negosiasinya kuat Oke Lalu fasilitas produksi Oke Kemampuan distribusi Oh Itu penting tuh Berarti tuh Ya buat supply chain tuh Jadi kalau misalkan itu Harus pakai Metode itu juga boleh kan Maksudnya kalau misalkan Jadi lebih memperkuat Produk kita Untuk dijualnya gitu Kan kalau bahan baku murah Lebih enak tuh Ya kan Jadi kan COGS-nya atau HPP-nya Lebih Lebih rendah Kita untungnya bisa dijual lebih banyak Bahkan bisa ngejual Jadi harga yang lebih Murah makan harganya Kompetitif gitu Terus distribusinya juga tadi Udah bagus Mungkin ada berapa warna Kalau sekali ya Ya mungkin Di beberapa kota Yang ada lebih baik gitu kan Ya mungkin dia lihat Kayak misalkan cabang sini Udah banyak nih Udah ada berapa outlet Dan berarti dia Udah berani bikin Gudang disana Jadi sekali kirim banyak Gitu kan Itu bisa kayak gitu juga Jadi berarti tim analisa Untuk franchise-nya juga kuat mungkin Lalu ini mas Ada pelajaran ketiga nih Oh yang ketiga Tumbuh cepat dengan kemitraan Oke ya Berarti Apa dia dari sisi apa nih Tumbuh cepatnya Jadi nih Tumbuhnya itu Karena Dia konsepnya kemitraan gitu kan Jadi Membuat marketnya lebih luas Iya Maksudnya dengan franchise ini Dengan franchise-nya Oh iya Ya kan emang dari awal Dia juga franchise kan 300 itu kan Gak mungkin jadi cabang tuh Susah banget itu Ya Tapi sebenernya franchise-nya Lumayan mahal loh segitu tuh Lumayan mahal sih Itu lumayan mahal loh Tapi banyak loh ya 300 Lu bayangin 300 outlet Ya Tiga sana ya Dikali 400 juta Berapa Mas Saya hitung dulu ya 120 M 120 miliar Iya Iya Gede tuh Dia dapet langsung Jadi Maksudnya ini dapet si misunya ya segitu Dari 300 itu Belum lagi nanti Kalau misalkan dia ada Profi sharing Gitu kan Beli bahan baku lagi Bahan baku lagi Maka ini lumayan Lumayan minter sih Misio untuk ngatur-ngaturnya 300 juta ya itu main banyak lah Untuk suatu Gerai minum ya Iya Kita bilangnya ya Terus Lalu yang keempat Ada Menyasar target market menengah bawah Iya betul Pasti itu Pasti itu Karena kan kalau memang marketnya mau banyak Harus ke menengah bawah ya Kan ada piramidanya tuh Iya Iya kan Yang atas Middle sama yang bawah tuh Lalu serbu yang disitu pasti Jos Pasti ini juga sih Maksudnya Berjalan Apanya Kalau menyasar Iya belum tentu juga Iya tapi Misalkan Menyasarnya itu Pasti ini juga mas Maksudnya Udah ada Apa Kuantiti ke bawah gitu Iya Tapi kan kalau yang Menengah ke bawah tuh Eh Yang menengah ke bawah tuh Kadar loyalnya tuh Lebih lebih rendah Jadi mereka tuh bisa cepet aja Tiba-tiba switch kemana gitu Karena yang ke bawah tuh Kan kalau yang menengah ke atas Biasanya Loyalitas Ya loyalitas terhadap produknya Biasanya Lumayan tinggi Tapi makanya yang diincir Memang benar kuantitinya Gitu Oke mas Lanjut Lanjut Terus Kita memiliki Produk yang berkualitas Kita tuh siapa tuh Salah 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 sama sayang Maksudnya Di artikel ini Kita tuh lu Bukan gitu Bukan gitu Jadi Di artikel ini Iya Nyebutin Kalau memiliki produk yang berkualitas Oke Pasti dong Kalau misalkan kita jual Gak berkualitas Kayak kopi ini sebenernya enak nih Tapi kita gak boleh sebutin mereknya ya Iya Kopi ini enak Langsung diminum Iya ini enak nih Tapi kalau misalkan Dia gak punya kualitas bagus Gak enak kan Gak bakal gue beli lagi Iya sih Iya kan Miso juga sama Kalau misalkan gak bagus Katanya nih ya Iya Biaya modalnya Biaya pembukaan Awalnya itu kecil Oh gitu Itu kecil katanya Maksudnya Pembukaan outletnya Iya Jadi kayak persyaratan Minimal rukonya berapa gitu Oh itu gak harus yang gede-gede banget Sebenernya Harus yang gede Perukonya Persyaratannya Iya Rata-rata 150 meter persegi 150 meter persegi Oh iya Batera-rumpanya Ya mungkin Dapurnya gak terlalu gede kali Iya Untuk bikin-bikin gitunya Gak usah terlalu besar Gitu Makanya banyak yang ngantri tuh Iya Mungkin Kurang banyak kali karyawannya Atau gimana Atau emang banyak yang membludak dia Ngebludak sih harusnya Oke lanjut Oke lanjut Mengandalkan area yang padat Area yang padat Oh iya Yang padat penduduk maksudnya gitu Iya Maksudnya yang Yang strategis berarti Di tempatnya Bener Gitu Oh iya Itu juga penting gitu Kayak di kampus-kampus Atau di Perumahan gitu kan Iya Yang rame gitu Pasar malam Tapi biasanya harga Harga sewanya lebih mahal Kalau kayak gitu Tergantung Gak pasti lah Tapi kalau di daerah yang terpencil Tapi udah rame Gimana ya Yang terpencil tapi rame Itu yang dimana contohnya Coba kasih satu contoh Sepatan Sepatan Pasar Kemis Oh pasar Kemis ya Itu terpencil ya Bukan terpencil Agak jauh dari kota Oh gitu Bukan terpencil Tapi dia rame disitu Rame Kausian rame gitu Itu di Kota bumi Ada misi itu Pasti ada lah Pasti ada ya Masih gue cari kayak ada ya Itu terpencil dari itu ya Maksudnya jauh dari kota gitu Oke itu contohnya Ya Lalu Jenis produk yang masih terus tumbuh pasarnya Oh iya itu poin penting juga tuh Kayak es krim sama teh Setau gue tuh dulu dia cuma es krim doang tau Masa Ya itu abis itu baru ada menu keluar Mungkin tas pasarnya di es krim dulu Ais krim dulu Ya kan abis itu dia improve ke teh Terus minum minum boba-boba lainnya gitu Mungkin dalam waktu dekat akan ke kopi juga Ya jadi kita gak tau Ya kalau menurut gue sih Feeling gue sih nanti bakal ke kopi Bahkan nanti bisa ke makanan juga Dulu kan kayak janji jiwa Kopi kenangan Itu kan semua Minuman aja kan Kopi aja kan Sekarang kopinya udah banyak tuh Ya kan udah ada kopi Kenangan apalah segala macem Janji jiwa tuh udah macem-macem gitu kan Karena kan memang kalau gak gitu Kayak inovasi Iya gak inovasi Bakal ketinggalan sama yang lain Bener Sekarang makanya jual makanan Nah itu penting tuh Itu kalau produk tuh Kalau cuma enak doang Terus gak diimprovisasi lagi tuh Akan jadi itu-itu aja Lu tau McDonald Dulu jualan apa gak Jualan Fokusnya Burger doang Burger doang kan Tapi yang sekarang Burger nya justru yang Sekedari opsinya Yang utama ayam Itu kan karena Karena dia juga improve sama marketnya tuh Kayak gimana sih Disini lebih suka yang mana gitu Padahal burger dia tuh enak tau Tapi kalau sekarang Burger tuh ya ke PK Gitu ke Burger King Gitu kan Itu ya maksudnya MacD Hah? MacD kayaknya lebih enak deh Iya apa Burger nya tuh Iya maksudnya Kalau dulu kan orang Gak tau image MacD itu Burger gitu Bukan ayam Kalau sekarang kan ayamnya Yang main Main course Ayam gitu Burger gitu Oke Apalagi Lanjutnya Ya lanjut aja gak apa-apa Gue dengerin kok Burger yang kuat Memiliki apa? Takut banget apanya tadi Ini takut banget gue tinggalin Oh enggak Saya gak takut Jadi yang selanjutnya itu Ada memiliki R&D yang kuat Oke Apa itu R&D? Research and development Oh Tahu ya Ya itu penting juga tuh Kan nanti Kalau misalkan Mau bikin usaha Kan bisa belajar dari sini Terus riset dulu Di awal-awal Halus Ya kan kayak tadi tempatnya Marketnya Gitu kan Kesukannya apa Kesukannya apa Terus yang lagi hit apa Teh rasa apa Kan tehnya juga gue gak tau tuh Ada rasa apa aja Yang lu tau Lemon Gak pernah beli sih Tadi katanya ada Lemon yang bukan teh Oh bukan Itu lemon doang Yang tehnya gak pernah Tehnya gak pernah beli Oh iya Yang saya tau sih Peach Peach tea Peach tea ada Itu standar sih Mungkin ada teteh yang rasa lain gitu Yang kita gak tau gitu Kita gak tau teteh yang mana ya kan Oh itu mah Tetehnya Yang di sini dong Yang di Bandung ya Yang di Bandung Iya Iya Gitu Terus apa lagi Lalu Ini udah berapa nih Udah yang ke 10 Apa berapa sih 12 Oh 12 Tanggung banget Yang begitu risetnya kan Si Foodiesnya Iya Terima kasih Foodies Sudah bikin analisa seperti ini Thank you Foodies Oke Selanjutnya ada Aktif melakukan komunikasi brand Oke Tapi dia emang aktif ya brandnya Komunikasinya Saya sih gak pernah ngeliat di sosmed ya mas Iya jarang kan Jarang Iklan TV atau apa Ini sih influencer Oh influencer Ya mungkin influencer Ya kayak tadi kan itu kan videonya video influencer Iya video influencer Ya mungkin Tapi kalau aktif di sosmed sih gak pernah liat malah Sosmednya dia Iya Kayak ads gitu-gitu Kayaknya gak pernah dapet juga gitu Terus atau video-video yang mereka bikin apa gitu Kayaknya gak pernah deh Itu ya soalnya menarik Kalau misalkan dari tiktok tuh kan influencer-influencer yang Apa ya namanya Ya mungkin Ada Serta atas bawah Tengahnya gitu ya Ya mereka menjangkau yang ini Yang sesuai dengan marketnya mereka Iya Gitu Jadi mungkin itu cepat gitu Maka QL-QL itu sekarang lagi Lagi hits banget tuh Lagi yang kayak Mikro, nano gitu ya Iya Selain harganya memang Murah Murah gitu kan Jangkauannya lebih dalam Iya betul Jadi itu memang Menarik Ya Hebat misi Keren sih Misi Oke mas Terus Pengembalian modal Usaha relatif cepat Ya Ya dia bisa satu Satu tahun ya Udah balik modal Satu sampai dua tahun balik modal Ya Ya itu oke lah Kalau udah balik modal Satu sampai dua tahun Gitu kan Kalau memang ada jaminan Hitungannya jelas ya Gitu kan Tapi kan udah ada beberapa contoh Yang memang Mereka sih Menjadi ini sampai dua tahun ya Tapi ada yang contoh Yang satu tahun tuh udah balik modal Gitu Ya happy lah Jadi sisanya kan udah tinggal Untungnya Ya jalan aja Ya lo kalau misalkan Nyumbang Eh nyumbang duit Eh nyumbang duit Ya invest disitu kan Kadang kan Tiga empat tahun lah Mungkin baru Bisa balik modal Gitu kan Ini cepat Dengan 300 berarti kan Bisa balik 300 nya lagi Eh 400 juta nya lagi tuh Di dua tahun lagi gitu Bagus Profitable Coba gak tau Wampai kapan ya Iya Betahannya Iya betul Karena sekarang lagi hype aja Iya betul Lanjut Oke Yang terakhir mas Terus inovasi Oh iya pasti dong Harus dong Kita aja kalau gak inovasi Ini habis nanti Gitu Apalagi inovasinya tuh Apa dia contohnya Inovasi Mungkin dari segi rasal ya Iya Menuh-menuh Menuh-menuhnya juga ditambah Yang awal cuman Kayak plan doang Bukan plan ya Vanilla doang Maksudnya Setau saya sekarang udah ada kayak Eskin Masa Stauberi Sama Moka gitu Oh udah ada Moka gue juga Eskin Masa Moka Iya Oh iya iya Ya iya lah Penting lah itu Maksudnya kalau Begitu-begitu aja ya Ya gak bagus lah Karena Kita gak tau nanti Tiba-tiba ada yang baru Iya kan Siapa lagi Kan udah banyak tuh mas Kompetitornya Yang sejenis kemisnya gitu Namanya Apa ya kemarin ya Logonya sama Warna juga sama Oh jadi biar ketuker Iya Oh iya iya Mungkin kemisnya Di pasar lama malah Di pasar lama Coba lo fotoin nanti ya Kalau bisa sama lo Lagi begini Iya kan Selfie dong Iya Ini gitu Oke Sini ya Ting 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 Oke nanti saya fotoin ya Ya oke Ya poin terakhir tuh Bagus Inovasi Ya pokoknya Segala apapun produk Segala macam Lu gak pernah Ya lu pasti Lihat produk yang Dari dulu sampai sekarang Tetap ada Itu pasti karena inovasi Gitu Ya Apa contoh Misalkan Kopi yang dari dulu sampai sekarang Gak pernah ini Sarwak Misalkan Kan dia udah Udah ketahuan tuh Marketnya aja Udah marketnya jelas Menengah ke atas Ya kan Kopinya dulu Apa namanya Gak terlalu banyak lah Gitu Tapi memang Mereka Variasinya Iya Variasinya Tambah tuh Kemarin tuh kalau gak salah Ada yang kayak S-S juga deh Maksudnya bukan S itu ya Apa sih namanya Kayak rasa Buah-buah gitu tuh Dia mereka udah Udah mulai kesana juga Gitu kan Terus ya Udah pasti sama makanannya juga Gitu Tapi kopinya Beberapa memang Mereka bikin inovasi-inovasi lagi Gitu Jadi kuat banget Gitu si kopinya Si Starbuck tuh Khas lah kayaknya Rasain itu udah pasti Starbucknya banget Gitu Gitu Jadi udah gak mungkin Kalau Inovasi Inovasi tuh Belum tentu berhasil juga ya Ada yang gagal Ada yang Ada yang Memang berhasil Gitu Tapi tetep harus dilakuin Gitu Karena biar tau Bahwa Ada eksistensi Si perusahaan tersebut Makanya si misi ini Harus ditunggu nih Ya kan dulu kan Jamannya kopi Kopi Semua ya kan Sampai ada yang Nama kopinya Aneh-aneh lah Gitu kan Tapi sekarang yang mungkin Kadang-kadang kayak Janji Jiwa masih ada Walaupun katanya trendnya udah menurun Terus kayak si kopi kenangan Masih ada Bahkan dia sempat IPO juga kan Itu juga Lumayan Ada fore Dan sekarang kayak udah kayak Di mana nih Gue kayak lebih suka Kesini Ini kesini Temanya sama kopi Tetep kopi Tapi orang lebih suka Yang mana gitu Akhirnya Market yang memilih Identitas dia sendiri Gitu Bahwa dia ingin pilih Kopi Yang sesuai dengan dia itu Yang mana gitu Itu yang paling penting tuh Jadi misuai tuh nanti Ketika ada Apa namanya Ada kompetitor tuh Harus meyakinkan Pembelinya bahwa Gue tuh udah misuai banget lah Gitu Dalam Permasalahan Per-per-eskrimen Atau perbobaannya dia Gitu lah Ya Ada lagi yang udah bahas Ya cukup mas Serius Serius Udah lem banget nih kita nih Iya Pembahasannya banyak soal Ada 12 soalnya tadi Gue tau kan gue sampe habis Oke 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 guys Menarik ya hari ini Menarik banget pas Iya gue dikasih kopi Jadi gak ngantuk Gitu kan Iya bener Riset-risetnya banyak Minum dulu Minum dulu Oke Yang lain dong Mau bahas apa gitu Request dong Kalau mau bahas apa Komentar Misalkan komentar disini Nanti akan di riset sama Anwar Anwar namanya Anwar riset FOA FOA Apa ya kemarin ya Udah closing aja lah Udah bener closing loh Oke See you di next video Jangan lupa follow Comment dan subscribe Youtubenya Seto Konstantan Oke See you di next video guys Bye 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 Jangan lupa like